Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting Hawas peraturan baru Jangan sampai kendaraanmu jadi bodong Jangan siasakan kesempatan ini Karena sebelah provinsi mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor Bagaimana informasinya? Silahkan ikuti videonya sampai selesai Supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini Namun sebelum kembangasannya Channel ini akan selalu berbagi rezeki tambahan Kivet total ratusan ribu rupiah setiap bulannya Khusus kalian penonton setiap Asyahra Media Group Caranya sangat mudah Silahkan kalian tonton video-video kami Kemudian tinggalkan jejak dengan cara like dan komen Nama asal daerah kalian masing-masing Dan untuk pemenangnya diumumkan setiap akhir bulan Baik teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasinya Jadi teman-teman sosial semuanya khususnya kalian pemilih kendaraan bermotor Mumpung masih ada kesempatan Segera manfaatkan program pemutihan pajak STNK di berbagai daerah ini Jangan sampai kendaraan kalian jadi bodong Gara-gara tidak memperpanjang STNK 2 tahun Jadi relaksasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Untuk membayar pajak kendaraan yang telat sampai kendaraan yang belum dibalik nama Masing-masing daerah ini memiliki kebijakan sendiri terkait pemutihan pajak kendaraan tersebut Ada yang membebaskan denda pajak Diskon pajak sampai diskon dan bebas bea balik nama kendaraan Baik teman-teman sosial semuanya Berikut 11 daerah yang masih menerapkan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Dikutip dari detik oto Yang pertama adalah Provinsi Banten Jadi berdasarkan peraturan Gubernur Banten nomor 24 tahun 2022 Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Jadi program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini Berlaku sejak 18 Agustus sampai dengan 31 Desember 2022 Dan berikut adalah program pemutihan di Provinsi Banten Di antaranya yang pertama bebas denda PKB atau pajak kendaraan bermotor Kemudian yang kedua bebas pokok dan denda BPNKB 2 Kemudian yang ketiga pengurangan pokok PKB 20% untuk kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi Baik teman-teman sosial semuanya Yang kedua adalah Provinsi Jakarta atau DKI Jakarta Jadi badan pendapatan daerah BPNKB DKI Jakarta mengumumkan program pemutihan Ada pun pemutihan yang berlaku di DKI Jakarta yaitu penghapusan sanksi administrasi PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor Penghapusan sanksi administrasi berlaku untuk bunga yang timbul akibat ketelambatan pembayaran yang telah melewati jatuh tempo Bunga yang tersantum dalam STPD yang tidak atau kurang dibayar dan denda yang timbul akibat ketelambatan pendaftaran Kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini tertuang dalam SK Kepala Badan No. 1588 tahun 2022 Program ini berlaku untuk beriode pembayaran pokok 15 September sampai 15 Desember 2022 Kemudian yang ketiga adalah Provinsi Jawa Tengah Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui peraturan Gubernur No. 23 tahun 2022 Memperlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor Jadi program ini berlaku sejak 7 September sampai dengan 22 Desember 2022 Dan ada tiga program pemutihan yang ditawarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Yang pertama, bebas denda pajak kendaraan bermotor yang diberikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang mengalami keterlambatan pembayaran Kemudian yang kedua, bebas bea balik nama 2 atau balik nama kendaraan bekas Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau BBNKB2 dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang melakukan proses balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua Dan seterusnya, di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk belak Jawa Tengah maupun luar wilayah Provinsi Jawa Tengah Kemudian yang ketiga, bebas pokok PKB tunggakan tahun kelima Pembebasan pokok PKB tahun kelima diberikan kepada wajib pajak Yang memiliki kewajiban tunggakan pajak lebih dari 5 tahun lamanya Selanjutnya yang keempat adalah Provinsi Jawa Timur Jadi, pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memperlakukan program pemutihan pajak Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Timur berlaku sampai 30 September 2022 besok Pemutihan pajak ini dapat dinikmati oleh wajib pajak yang ingin mengurus pajak kendaraan bermotor atau PKB Kemudian, biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB Dan pajak lainnya tanpa sanksi administrasi Kemudian yang kelima adalah Provinsi Sumatera Utara Jadi, wilayah Sumatera Utara Sudah menerapkan program pemutihan pajak kendaraan sejak 6 September sampai dengan 30 November 2022 Ada pun program pemutihan yang ditawarkan di Sumatera Utara Antara lain adalah Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB Kemudian, bebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau BBNKB 2 Dan juga balik nama kendaraan bermotor bekas Kemudian, bebas denda BBNKB 2 Selanjutnya, bebas tunggakan PKB tahun kelima dan seterusnya Serta, bebas denda SWDKL LJ untuk tahun yang lewat Kemudian, yang keenam adalah Provinsi Jambi Jadi, pemerintah Provinsi Jambi juga mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Program ini berlaku sejak 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 Dikutip dari antara, pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Jambi ini Meliputi pembebasan pokok pajak, sanksi administratif, dan pendaftaran pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi juga membebaskan sanksi administratif bea balik nama termasuk bea balik nama kendaraan bermotor 2 Dan lelang tahap ketiga tahun 2022 Selain itu, pembebasan pokok PKB berlaku untuk PKB yang menunggak 2 tahun ke atas Jadi, hanya dipungut pokok tunggakan pajak 1 tahun terakhir dan 1 tahun berjalan sesuai dengan jatuh tempo pajaknya Selanjutnya yang ketujuh adalah Provinsi Sumatera Selatan Jadi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Kebijakan ini sudah diperlakukan sejak kemarin tanggal 1 Agustus hingga tanggal 31 Desember mendatang Jadi, peraturan pemutihan ini tertuang di Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2022 Tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor 2 dan seterusnya Selain itu, ada juga penghabusan sanksi administratif berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor atau PKB dan BPNKB Selanjutnya yang kedelapan adalah Provinsi Kalimantan Barat Jadi, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan program kebijakan pembebasan denda administratif Keterlambatan pembayaran PKB dan BPNKB hingga 30 September 2022 besok Dikuti dari media sosial BAP Benda Kalimantan Barat Program pemutihan yang ditawarkan yaitu bebas sanksi administrasi PKB dan BPNKB ke-2 Yang meliputi denda keterlambatan mendaftar pajak kendaraan bermotor Kemudian, denda keterlambatan mendaftar bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB ke-2 Dan yang ketiga adalah gratis bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB ke-2 Selanjutnya yang kesembilan adalah Provinsi Kalimantan Timur Jadi, Provinsi ini juga memberikan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Dikutip dari media sosial resminya BPNKB Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan relaksasi pajak Yang berlangsung mulai 16 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2022 Relaksasi itu berupa pemutihan denda pajak sampai diskon pajak kendaraan bermotor Atau PKB Dan ada pun ketentuan relaksasi pajak di Kalimantan Timur Yang pertama, diskon 2% untuk pembayaran pajak kendaraan 0-30 hari sebelum jatuh tempo Kemudian, diskon 4% untuk pembayaran 31-60 hari sebelum jatuh tempo Selanjutnya, diskon pajak kendaraan bermotor yang menunggak 4 tahun ke atas Hanya membayar PKB terhitung 3 tahun Kemudian, bebas denda, bebas pajak progresif Selanjutnya, kesepuluh adalah Provinsi Kalimantan Utara Jadi, dikutip dari Diskom Info Kalimantan Utara Relaksasi ini diberdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.44-K.237-2022 Tentang pemberian pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor Terhadap kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Kalimantan Utara Dan kendaraan mutasi ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara Dan program pemutian pajak di Kaletara ini Hanya berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB2 Tidak termasuk dengan sanksi keterlambatan pembayaran pajak Relaksasi ini berlangsung dari 1 April hingga 30 September 2022 besok Kemudian, yang terakhir atau yang ke-11 adalah Provinsi Sulawesi Selatan Jadi, Pemprov Sulawesi Selatan melalui badan pendapatan daerah Memberikan keringanan kepada pemilik kendaraan umum di Sulawesi Selatan Yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor Ada kebijakan penghapusan atau pemutihan denda pajak Untuk kendaraan umum angkutan orang seperti PT-PT Pembebasan denda pajak kendaraan itu dimulai sejak 14 Juni sampai 31 Desember 2022 Insentif ini berlaku untuk kendaraan umum atau angkut atas nama pribadi Sementara untuk angkutan umum dengan pelat hitam Tidak masuk dalam kategori yang berhak mendapatkan insentif penghapusan denda pajak Selain itu, Bapendah Sulawesi Selatan juga memperlakukan pembebasan Pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor kedua Atau BBNKB 2 dan seterusnya Hal itu sesuai dengan SK Gubernur Sulsel nomor 1743-9-2022 Program ini berlaku sampai 30 November 2022 Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi 11 provinsi Yang masih memperlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor Silahkan ambil kesempatan tersebut, jangan sampai terlewat Semoga informasi tadi bermanfaat Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!